Bermain-main ke satu tempat. Dibujuk Nabi Ya'kob AS. Sampai akhirnya Nabi Ya'kob pun luluh. Dan mengizinkan mereka bersepuluh pergi membawa Yusuf bermain. Setelah mereka pergi dan tidak terlihat lagi dari pandangan ayah mereka. Maka mereka pun jalankan rencana mereka. Mereka ambil Nabi Yusuf. Mereka buka pakaian Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf mereka masukkan ke dalam sumur. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Dan kemudian mereka tinggalkan Nabi Yusuf begitu saja. Nah, yang sering juga kita luputkan adalah fakta bahwa ketika saudara-saudara Nabi Yusuf memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, itu mereka tidak berniat untuk membunuh Nabi Yusuf di sana. Tidak ada pikiran mereka membunuh Nabi Yusuf. Mereka hanya memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Sementara waktu, nanti kemudian mereka datangi sumur itu dan kemudian mereka lakukan rencana berikutnya. Jadi dimasukkan ke dalam sumur bukan untuk dibunuh. Cuma sekedar ditaruh di situ. Mereka pulang dan memainkan sandiwara mereka. Memainkan sandiwara mereka. Apa itu? Roja'ahihwatu Yusuf. Ila'abihim la'ilad. Jadi setelah seperti itu mereka pulang. Di malam hari, ia berkuna dalam keadaan mereka menangis. Mereka bersandiwara. Pura-pura menangis. Ala'ahihim. Pura-pura menangis atas kehilangan saudara mereka. Al-Qotil. Biza'ahihim. Yang mereka sebutkan kepada ayah mereka, saudara mereka itu Yusuf, telah terbunuh. Telah meninggal dunia. Diterkam oleh seekor binatang buas. Jadi waktu itu mereka pulang di malam hari dalam kondisi menangis. Kemudian menceritakan kepada ayah mereka, saudara mereka telah diterkam binatang buas. Dan tak didapat lagi jasadnya di mana. Lalu mereka membawa barang bukti berupa pakaian Nabi Yusuf. Yang waktu itu pakaian Nabi Yusuf telah dilumuri dengan darah anak domba. Jadi mereka datang kepada Nabi Yusuf. Membawa barang bukti seperti itu sambil menangis. Kemudian menceritakan Nabi Yusuf telah direnggut dari mereka oleh binatang buas. Ini buktinya. Lihat ini pakaiannya telah dilumuri. Ini pakaiannya. Pakaian Yusuf, adik kami. Pada waktu itu tentu saja Nabi Yusuf sedih melihat apa yang terjadi. Dalam salah satu riwayat Nabi Yusuf tahu bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf itu hanya sandiwara. Yang dilakukan oleh Nabi Yusuf waktu itu salamal walidu amrohu ila Allahi ta'ala. Pada waktu itu Nabi Yusuf hanya menyerahkan urusan itu kepada Allah. Beliau bersedih. Beliau menangis dan menyerahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Nabi Ya'kub memilih untuk bersabar dengan kesabaran yang puncak. Dengan kesabaran yang baik. Nah ini awal ceritanya. Kemudian setelah itu. Setelah itu, setelah selesai rencana mereka terhadap ayah mereka. Nah tidak lama setelah itu, saudara-saudara Nabi Yusuf, sebagian mereka atau semuanya. Di sini tidak disebutkan keterangan semuanya atau sebagian. Tapi yang jelas ada beberapa di antara mereka. Kembali lagi ke sumur tempat mereka meletakkan Nabi Yusuf. Mereka balik lagi ke sumur itu dan mengawasi sumur. Mereka memantau sumur. Sampai kemudian lewat. Di dekat sumur itu, satu rombongan kafilah dagang dari negeri. Lewat rombongan kafilah dagang ke sumur itu. Kemudian falamah mereka singgah. Kemudian mereka mengambil air dari sumur itu. Falamah ahol dat Yusuf ternyata ketika mereka ambil air, yang mereka ambil itu ternyata Yusuf. Jadi Yusuf di dalam sumur itu bergelantungan ke timba sumur. Ketika diangkat kafilah dagang itu kaget. Kafilah dagang itu kaget. Nah, saudara-saudara Nabi Yusuf melihat semua kejadian itu. Jadi mereka pantau itu sumur. Kemudian mereka lihat sampai datang kafilah dagang. Mereka awasi betul-betul. Ketika rombongan dagang itu mengambil air dari sumur. Dan ternyata yang keluar adalah Yusuf. Lahiko biha ikhwatuhu. Saudara-saudara Nabi Yusuf langsung muncul. Langsung keluar mendekati kafilah dagang itu. Yakuluna. Mereka pun yang berkata kepada kafilah dagang itu. Hadha gulamuna. Mereka ujung-ujung datang langsung bilang. Ini disini sebutkan gulamuna. Gulamuna artinya budak kami atau anak kami. Ini budak kami. Berikan kepada kami. Maka pada waktu itu terjadilah perdebatan. Sampai akhirnya disepakati. Mereka kalau ingin mengambil anak ini. Mereka harus beli. Dengan seharga sekian dan sekian. Fashtarauhu minhum. Maka setelah itu terjadilah kesepakatan. Terjadilah kesepakatan. Kafilah dagang itu kemudian membeli Yusuf dari saudara-saudaranya. Seharga ishruna dirhaman. Seharga 20 dirhaman. Dari sini kita bisa lihat bagaimana culasnya saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka tinggalkan Yusuf di sana. Mereka pantau sumur sampai kemudian terjadi. Apa yang tadi kita sebutkan. Mereka datangi dan kemudian terjadilah transaksi. Dijual seharga 20 dirham. Dan ini tentu saja bagi kafilah dagang itu untuk seorang budak ini harga yang murah. Ini harga yang murah. Iktasamuha. Dirhamaini, dirhamaini. Setelah dir, kemudian berpindah ke pemilikan. Maka 20 dirham itu dibagi-bagikan oleh saudara Nabi Yusuf kepada masing-masing mereka. Sehingga masing-masing mereka mendapatkan dua dirham-dua dirham. Dibawalah kemudian Nabi Yusuf ke Mesir. Dijual di pasar budak. Luma ishtarahu min ahli misro. Azizuha wa ahsana ilaihi. Di pasar budak ternyata yang menawar Yusuf adalah seorang penguasa Mesir. Seorang pejabat Mesir. Seorang pejabat Mesir. Azizuha. Azizuha ini dimaksud adalah menteri. Seorang menteri. Karena yang penguasa Mesir itu gelarnya adalah Fir'aun. Di sini ada seorang menteri dari kerajaan Mesir datang ke pasar budak dan membeli Yusuf dari para pedagang yang tadi kita sebutkan. Setelah berpindah ke pemilikan, ya fa'ahsana ilaihi. Ternyata menteri ini berlaku baik kepada Yusuf. Dibawa ke rumah, diperlakukan dengan baik. Sampai kemudian tibalah satu hari yang di situ terjadi peristiwa besar. Apa itu? Rawadat hullati huwafi baytiha. Jadi, di suatu hari ketika Aziz, Sang Menteri, pergi dari rumahnya, istri Sang Menteri, Imro'atul Aziz, itu menggoda Yusuf alaihi sallam. Menggoda Yusuf supaya mau diajak berbuat mesum dengannya. Berbuat yang tidak-tidak dengan istri Sang Menteri tersebut. Nah, di sini ada sedikit catatan. Imro'atul Aziz, inilah istilah yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan tidak direwetkan nama Imro'atul Aziz yang dimaksud. Yang berada di tengah-tengah kita, di kalangan kaum muslimin, nama istri Sang Menteri adalah Zulaikha. Zulaikha ini adalah nama yang kita dapati dalam kisah-kisah Israelian. Yang ada dalam Al-Quran, begitu juga yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sohi yang sampai kepada kita, hanya istilah Imro'atul Aziz, istri Sang Menteri, istri Sang Aziz. Hanya itu. Zulaikha ini berasal dari kisah Israelian. Nah, jadi ceritanya, pada waktu itu Nabi Yusuf alaihi sallam, dan ingat, ini kejadian setelah berlalu sekian tahun. Karena memang Yusuf dibeli oleh Al-Aziz, itu dalam keadaan masih kecil. Kemudian dirawat oleh Al-Aziz, diasuh oleh Al-Aziz, diberikan sesuatu yang baik oleh Al-Aziz, sehingga Yusuf tumbuh di rumah tangga Al-Aziz. Menjadi seorang pemuda yang tampan, yang elok untuk dipandang. Yang dari situ kemudian istri Sang Aziz tertarik untuk berbuat yang tidak-tidak dengan Yusuf alaihi sallam. Jadi ceritanya ini setelah berlalu sekian waktu. Bahkan setelah berlalu beberapa tahun. Nabi Yusuf sudah menjadi seorang pemuda tampan. Seorang pemuda yang enak dipandang. Menarik untuk dipandang. Jadi pada waktu itu, ketika di rumah sedang berdua, suaminya pergi keluar. Istri Sang Menteri, daat Yusuf ilanapsiha. Memanggil Yusuf. Menggodanya, membujuknya. Pada waktu itu kedudukan Yusuf betul-betul rendah. Beliau adalah orang yang dipekerjakan di rumah Sang Menteri. Dipanggil oleh istri Sang Menteri. Diajak untuk berbuat yang tidak-tidak. Dan memang istri Sang Menteri betul-betul berhasrat untuk melakukan hal itu dengan Yusuf. Pemuda tampan yang ada di dalam rumah tangganya itu. Jadi betul-betul berhasrat. Mengajaknya berbuat yang tidak-tidak. Pada waktu itu Nabi Yusuf hanya berkata, Ma'adallah aku berlindung kepada Allah dari perbuatan yang seperti itu. Terbayang pada diri Yusuf AS semua kebaikan Sang Menteri. Semua kebaikan Sang Aziz. Sehingga ketika digoda untuk berbuat yang tidak-tidak dengan istrinya, maka Nabi Yusuf segera berlindung kepada Allah. Berlindung dari perbuatan pengkhianatan seperti itu. Dan memang Allah menjaga Nabi Yusuf AS dari perbuatan yang seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyucikan Yusuf AS dari perbuatan yang busuk seperti itu. Allah menjaga Yusuf. Allah membentengi Yusuf. Dari perbuatan yang diinginkan oleh istri Sang Menteri. Maka setelah itu, Haroba Yusuf falahi kotbihi. Nabi Yusuf segera pergi, segera melarikan diri dari istri Sang Menteri. Dan waktu itu Sang Istri, Imrah Atul Aziz, mengejarnya. Nabi Yusuf lari, dikejar oleh istri Sang Aziz, Imrah Atul Aziz. Ketika mereka berkejar-kejaran seperti itu, sampai di pintu, walbabu yatadaf, walbabu yatadafau, idhan bil azizi, idhan bil azizi, amah maha. Jadi mereka, Yusuf dikejar, Yusuf lari, dikejar oleh Imrah Atul Aziz, sampai ke pintu, tiba-tiba pintu terbuka. Dan pada waktu itu, di depan pintu ada Sang Menteri. Ada Sang Menteri. Belum sempat Yusuf cerita apapun kepada tuannya, belum sempat Yusuf mengeluarkan satu patah-patah pun kepada tuannya, istri Sang Menteri, segera berkata, menceritakan segala sesuatunya kepada suaminya. Dan memang, Imrah Atul Aziz ini adalah seorang wanita, yang cerdas. Dia tidak mau, Yusuf menceritakan apa yang baru saja mereka, apa yang baru saja terjadi. Jadi langsung di, langsung di, langsung inisiatif menceritakan kepada suaminya. Kemudian menyampaikan tuduhan yang tidak-tidak terhadap Nabi Yusuf AS. Fabadaradu bil kalami. Jadi didului Nabi Yusuf. Belum ngomong apa-apa, langsung didahului, disampaikan tuduhan terhadap Nabi Yusuf, yang dari situ istri Al-Aziz berlepas diri. Dia berusaha menjaga dirinya, menjaga wibawanya. Jangan sampai Yusuf menceritakan yang sebenarnya kepada suaminya. Jadi pada waktu itu istri Al-Aziz langsung berkata kepada suaminya, menuduh Yusuf akan melakukan sesuatu yang tidak-tidak. Dan di dalam pikiran Ibrah Atul Aziz, istri sang menteri, pada waktu itu berkecamuk rencana-rencana berikutnya. Nanti Yusuf akan dibawa pergi dari rumah itu, kemudian dibunuh, disingkirkan, atau dipenjara. Intinya supaya bagaimana niat sebenarnya, hasrat sebenarnya sang istri tidak diketahui oleh orang-orang. Bahkan tidak diketahui oleh suaminya sendiri. Ketika disampaikan hal itu kepada suaminya, dan isinya adalah tuduhan terhadap Nabi Yusuf, Dafa Yusuf an-nafsihi Firat it-tuhmah Kho ilan hiya rawadat mi'an-nafsihi Ternyata Yusuf tidak tinggal diam. Yusuf membela diri. Yusuf menolak tuduhan yang disampaikan oleh Imro Atul Aziz. Yusuf berkata kepada tuannya, kepada Al-Aziz, dialah istrimulah, istrimulah yang menggodaku untuk berbuat yang tidak-tidak dengan diriku. Dalam posisi seperti ini, pasti kebayang bahwa sang suami, sang menteri, pastilah akan memilih pendapat istrinya. Memilih apa yang diutarakan oleh istrinya. Karena Yusuf waktu itu posisinya sebagai budaknya. Sebagai orang yang dipekerjakan di rumahnya. Sungguh di luar akal manusia, kalau misalnya ada seorang istri yang mencoba merayu budaknya untuk berbuat yang tidak-tidak. Dalam kondisi seperti ini, Yusuf membela diri. Dalam posisi yang lemah, tadahulu syahidun. Yadahulu syahidun. Pada waktu itu tiba-tiba masuk seseorang. Di sini sebutkan dengan istilah syahid. Tidak disebutkan siapa dia dan bagaimana. Tiba-tiba masuk seorang saksi, dia puluh dan berkata kepada Al-Aziz. Kalau misalkan pakaian Yusuf itu robek di bagian dadanya, berarti di bagian depan pakaiannya, maka istrimulah yang jujur. Wa inkana tamadzukuhu min zohrihi, fa'innaha tapunu kot ittaba'atku lima lama haroba wa ta'allakot bihi. Tapi kalau yang kejadian sebaliknya, robeknya itu ada di belakang, maka sesungguhnya istrimulah yang mengikuti Yusuf dari belakang ketika Yusuf lari dan kemudian meraihnya, lalu menyobeknya, menyobek pakaian tersebut. Sehingga istrimulah yang berduska. Perlu kita perhatikan, orang yang bicara seperti ini, ini enggak disebutkan siapanya. Para ulama ahli tafsir sendiri, mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan seperti ini adalah pelayan, salah satu pelayan di rumah tersebut. Salah satu pelayan di rumah tersebut, berarti pelayan yang lain. Orang lain, orang rumah tangga, orang rumah tangga sang menteri. Tetapi, sebagian ahli tafsir menyebutkan, yang bicara seperti ini, ini adalah seorang bayi. Seorang bayi yang muncul tiba-tiba dan berkata seperti itu. Yang tentu saja, ini sesuatu yang enggak masuk akal. Ada seorang bayi bisa bicara. Kemudian memberikan semacam clue untuk menilai mana yang salah, mana yang berbohok, mana yang jujur. Tapi intinya, pada waktu itu, Al-Aziz mendengar ucapan itu, kemudian menimbangnya, dan kemudian membuktikannya. Kemudian membuktikannya. Al-Aziz, Sang Menteri ini, kemudian melihat pakaian Yusuf. Di mana robeknya? Di mana sobeknya? Di depan atau di belakang? Ternyata Al-Aziz mendapati robeknya itu ada di belakang. Fa'arofal haki kota. Maka dengan itu, diketahuilah siapa yang jujur. Sampai di sini bisa kita bayangkan, sepertinya perdebatan antara Yusuf dan Imro'atul Aziz, ini berlangsung sengit. Ini berlangsung sengit. Sehingga Al-Aziz pada waktu itu sampai perlu ada seorang yang memberikan tinjauan seperti ini. Lihat pakaiannya. Kalau robek dari sini berarti ini yang jujur, itu yang salah, dan seterusnya. Ini yang kita dapati dari kalimat-kalimat yang tertera di sini. Maka Al-Aziz pun melihat dan mendapati ternyata istrinya yang berdusta, istrinya yang kepengen, istrinya yang berhasrat terhadap Yusuf AS. Dan dengan itu berarti terbukti. Berarti terbukti benarnya kalimat yang diucapkan oleh seorang saksi ini. As-Syahid. As-Syahid. Tummal tafatat ilah Yusuf. Setelah itu Al-Aziz mengatakan sesuatu kepada istrinya, menasehatinya, kemudian menyadarkannya bahwasannya perbuatan sang istri ini adalah perbuatan yang betul-betul rendahan. Bagaimana mungkin majikan, istri majikan, ingin berbuat sesuatu dengan budaknya, dengan pelayan di rumahnya. Dan ini tentu saja sesuatu yang aib, sesuatu yang ganjil. Yang kalau sampai didengar oleh orang-orang di kota itu akan mendatangkan aib, mendatangkan celah yang sangat pada diri sang menteri. Jadi dinasehati sang istri setelah itu. Tummal. Setelah itu sang menteri berpaling kepada Yusuf. Dan berkata, Jangan engkau ceritakan ini kepada seorangpun. Jangan engkau ceritakan ini kepada seorangpun. Karena ini sesuatu yang sifatnya aib. Sesuatu yang sifatnya celah. Al-Aziz menyuruh istrinya untuk meminta maaf. Untuk meminta ampun. Istighfar di sini, dalam sebagian riwayat disebutkan maksudnya apa? Meminta maaf atau meminta ampun. Ternyata, kabar yang, cerita yang tadi kita sampaikan, ternyata bocor. Kabar itu kemudian bocor, cerita itu kemudian bocor, dan menjadi bahan pembicaraan para wanita di kota itu. Di kota tersebut. Dan memang ini sesuatu yang betul-betul menarik untuk dibincangkan. Sesuatu yang busuk baunya, dan kemudian enak untuk dibicarakan di kalangan-kalangan tertentu. Itu menjadi gosip sensasional. di kota. Orang-orang menggunjing istri sang menteri. Mereka membicarakannya di belakang istri sang menteri. Dan ternyata fakta tersebut, kejadian tersebut, wasola ilal mar'ati al-mudnibah. Sampai kepada istri sang menteri. Jadi pertama, ini bocor, menjadi bahan pergunjingan orang-orang di kota. Kemudian itu sampai juga ke telinga Imro'atul Aziz, istri sang menteri. Pelaku dari perbuatan tersebut. Maka pada waktu itu, Imro'atul Aziz, da'ad bihinna, mengundang wanita-wanita yang diketahui menggunjingkannya di belakang, diundang ke belakangnya. Wa hayyat lahunna fa'kiha. Lalu mereka disajikan buah-buahan di depan mereka, dipersilahkan untuk menyantapnya, memakannya. Wa nawalat kula wahidatin minhunna sikina. Untuk makan buah-buahan itu, masing-masing mereka diberikan pisau. Diberikan pisau. Dan memang pada saat itu, makan buah itu menggunakan pisau. Nah setelah mereka sudah memegang buah masing-masing, mereka sudah asyik ngobrol, sambil makan buah-buahan itu dengan menggunakan pisau, dipotong, dan dimakan, dan seterusnya. Amarot Yusuf aniyahruja alaihinna. Istri sang menteri kemudian menyuruh Yusuf, pemuda tampan di rumah tangganya itu untuk keluar, untuk lewat di tengah-tengah wanita yang sedang asyik makan buah tersebut. Yusuf. Maka keluarlah Yusuf. Wasyahidat annisa'u lijamali Yusuf. Dan mereka wanita-wanita yang sedang asyik makan buah itu betul-betul terperangah melihat seorang pemuda setampan Yusuf lewat di tengah-tengah mereka. Wa jarohna aidiahunna. Dan mereka tanpa sadar telah menggores tangan-tangan mereka masing-masing. Jadi Yusuf keluar, cuma lewat. Cuma lewat, bukan dalam rangka tebar pesona dan seterusnya. Cuma lewat. Disuruh oleh Imro'atul Aziz. Lewat di tengah-tengah wanita yang sedang asyik makan buah itu, mereka kemudian kaget, terperangah, takjub. Yusuf. Mahalda. Mereka kaget, takjub. Dan mereka berdecak atas ketampanan Yusuf. Mereka mengatakan ini bukan manusia. Ini malaikat. Tanpa sadar mereka goreskan pisau mereka ke tangan-tangan mereka. Dan mereka enggak sadar tangan mereka telah terluka. Kata mereka waktu itu, dalam ketakjuban mereka, dalam keterperangahan mereka melihat laki-laki setampan Yusuf, mereka berkata, Dhalikunna. Jadi mereka menganggap ini bukan manusia, ini malaikat. Mereka gores tangan-tangan mereka sampai terluka. Fakolatil mar'atu, maka ketika istri sang menteri melihat kejadian itu, istri sang menteri pun hanya berkomentar. Fadhalikunna ladhi lum tunnanifih. Nah, inilah orang yang kalian tuduhkan. Aku ingin melakukan sesuatu kepadanya. Kalian sendiri sampai melukai tangan-tangan kalian sendiri. Ini pembalasan dari Imro'atul Aziz terhadap wanita-wanita yang menggunjingkannya. Di sebagian kita, ada yang beranggapan bahwa ketika Nabi Yusuf lewat, itu wanita-wanita tersebut sampai memotong jari-jari mereka. Ini cerita yang beredar di tengah-tengah kita. Ini keliru. Enggak sampai segitunya. Jadi, mereka hanya sekedar menggores tangan-tangan mereka, enggak sadar karena mereka takjub dengan ketampanan Yusuf AS. Jadi memang di tengah-tengah kaum muslimin, sebagian anak-anak mereka itu diceritakan seperti itu. Wanita-wanita tersebut, mereka enggak sadar telah memotong jari-jari mereka. Ini terlalu berlebihan. Ini sesuatu yang berlebihan. Tidak sampai seperti itu. Hanya sekedar melukai, menggores. Dan memang ketampanan Yusuf, itu betul-betul ketampanan yang luar biasa. Ketampanan yang luar biasa. Sehingga mereka enggak sadar. Tangan mereka telah terluka. Darah telah menetes. Dan mereka enggak terasa sama-sama sekali. Allahu'alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini tentang kisah Nabi Yusuf. Ini adalah bagian pertama. InsyaAllah kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah dan penyampaian. Kita cukupkan dengan subhanak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.